Halo, kembali lagi di Motocard TV. Kali ini kita akan membahas Kawasaki Z900RS KV. Kawasaki Z900RS hadir dalam dua pilihan tipe, yakni seri standar dan KV. Seri KV ini terlihat cukup mencolok berkat adanya tambahan bodi pada bagian headlamp. Selain headlamp, ada lagi yang membedakan yaitu penggunaan stripping pada bagian depan sampai bodi. Untuk fitur dan sebagian besar spesifikasi masih sama dengan yang versi standar. Z900RS KV dilengkapi dengan fitur canggih. Lampu depan dan belakang yang sudah LED, rem ABS, speedometer analog digital, dan juga dilengkapi KTRC atau Kawasaki Traction Control yang akan memberikan keamanan lebih kepada pengendara. Jika ingin berkendara agresif, fitur ini bisa didonaktifkan. Z900RS KV memakai mesin konfigurasi 4 silinder inline, 16 katup DOHC, kapasitasnya 948 cc, tenaga yang dihasilkan 107,5 dk di 8500 rpm. Motor bertampang retro ini dijual sekitar 288 juta dengan dua pilihan yakni Z900RC versi standar dan Z900RS KV. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton video ini.